Halo, selamat datang di dapur saya. Nama saya Mega. Hari ini kita akan membuat Blondie Brownies bareng. Kenapa saya bilang bareng? Karena ini juga kali pertama saya bikin. Saya cek di internet, tertarik sama satu resep, dan kita akan bikin hari ini bareng-bareng. Apa sih Blondie Brownies itu kalau yang belum pernah denger? Bayangin brownies, fagi. Dan nyoy-nyoy, tapi dikurangin coklat. Karena biasanya yang nampol banget dari rasa brownies kan coklat. Tapi ini dikurangin coklat, jadi teksturnya sama, tapi lebih light dan bateri. Ah, it's heaven. Saya suka banget sama Blondie Brownies. Cuman belum pernah bikin, karena selalu dibikinin sama temen yang jago banget bikinnya. Anyway, website yang saya dapetin itu Sugar Spun Run. Mungkin ada yang pernah melihat resep di situ. Kenapa saya pilih Sugar Spun Run itu? Karena dia mempunyai resep The Best Blondie Brownies. Jadi kita coba aja. Soalnya kadang-kadang ya, kalau misalnya kita baru pertama kali coba bikin dari internet, kadang gagal, kadang benar, untung-untungan banget. Kenapa ya? Mungkin karena ada rahasia atau step yang keskip dari penulis, atau kita yang gak benar-benar ngikutin step-step yang dikasih tau. Enggak ngerti juga sih. Jadi benar-benar kalau ada resep satu, kita coba itu untung-untungan banget. Makanya sekarang kita coba bareng-bareng resep dari Sugar Spun Run ini ya. Untuk ingredients-nya, saya tulis di deskripsi. Plus saya kasih link Sugar Spun Run kalau yang pengen lihat original videonya. Bahan-bahan udah saya siapin di belakang. Jadi kita mulai aja ya. Yang saya suka dari bikin brownies itu, itu praktis banget. Gak perlu mixer, gak perlu blender, apapun. Benar-benar timah ini aja. Mixer tangan. Jadi kita langsung aja ya. Dia bilang, si Sugar Spun Run bilang, kita bagi antara wet ingredients sama dry ingredients. Kita siapin wet ingredients-nya dulu. Ini udah ada butter. Satu cup. Sekarang kita masukin brown sugarnya. Saya gak punya brown sugar, jadi saya pakai coconut sugar. Gula putih biasa. Kita aduk dulu. Telur. Dua telur plus satu kuning telur. Dia bilang, lebih baik suhu ruangan. Jadi, yang dari kulkas ditunggu dulu sebentar. Vanilla extract. Kita aduk. Ternyata butuh tenaga. Oke, wet ingredients kita udah siap. Kita siapin dry ingredients. Ini terigu, dua setengah cup. Drink. Ini udah semuanya cuen. Ini udah semuanya cuen. kok bentuknya cuen. Ini udah semuanya cuen. Atau dia bilang, telurnya harus besar, tapi ini telurnya kecil. Gimana ya? Should I make cookies instead? Harusnya. Aku bikin cookies aja ini ya. Terselah. 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 pakai brownies kita ada jari udah dipotong tadi pemasaran kita cobain ya ini kayak bukan brownies sih kayak enak tapi bukan tekstur brownies yang saya cari rasanya lebih ke apa ya muffin tadi saya juga baru lihat-lihat komentar dari orang-orang yang nyoba ternyata gak cuma saya sendiri yang ngerasa resepnya gak bikin brownies resepnya jadinya bikin muffin ini teksturnya apa ya bukan tekstur brownies sih sebenarnya tetep enak sih untungnya tetep enak cuman sayangnya bukan brownies yang kita cari kadang pernah ngalamin gak sih nyoba resep di internet ternyata gagal ternyata gak sesuai sama harapan kalau benar jujur saya sering jadi sebenarnya lebih seneng pintar resep dari orang yang emang udah pernah bikin atau pintar resep keluarga atau kalaupun coba pakai insting aja ketika kayaknya adonan yang gak se-encar atau gak se-kental yang di video ini saya gak pakai ternyata hanya teksturnya jangan bikin brownies tapi berhasil bikin cemilan oke di like di subscribe sampai kembali lagi mau ngomong apa sih oke aneh lah aneh lah aneh lah aneh lah aneh lah aneh lah